Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara akan dilakukan pada tanggal 1 Juli. Hal ini dilakukan setelah satuan kerja sudah mengajukan portfolio pengajuan pembayaran gaji. Pembayaran gaji ke-13 ASN akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Juli. Pembayaran ini dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk memisahkan dana tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sehingga ASN tidak langsung menghabiskan langsung dana yang diterimanya. Pemerintah optimis pembayaran gaji ke-13 ini akan diberikan mengingat satuan-satuan kerja sudah mengajukan portfolio pembayaran gaji ke Kementerian Keuangan. Pencairan selalu 1 Juli. Kan awal Juli memang dia dibedakan kan supaya yang ini untuk THR, yang satu ini untuk masa sekolah baru. Jadi 1 Juli. Tapi proses tadi pagi saya sudah lihat sudah cukup banyak yang saat tersebut sudah mulai mengajukan. Jadi nanti pembayarannya pada saat bersamaan dengan gaji tanggal 1 Juli.